Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Saya mau sedikit berbagi pengetahuan saya Saya bukan dokter Saya hanya ibu rumah tangga biasa Tapi ilmu ini saya dapatkan dari dokter spesialis kandungan Di sini di India Sewaktu saya dulu konsultasi ingin memiliki anak Sementara usia saya pada saat itu sudah 42 tahun Nah sama dokter Dianjurkan untuk mengkonsumsi biji fenugreek ini secara teratur Saya tanya apa fungsinya kata dokter Ini salah satunya sangat penting bagi wanita Yaitu menjaga keseimbangan pH pH itu tingkat keasaman untuk area kewanitaan kita Jadi kalau pH kita seimbang Area kewanitaan kita selalu sehat Seiring bertambahnya usia Terkadang pH itu tidak seimbang Sehingga bisa menimbulkan Seperti keputihan berbau Gatal di sekitar area kewanitaan kita Atau datangnya head yang tidak teratur Nah kata dokter Kalau minum ini Insya Allah Bisa diatasi Atau banyak manfaatnya Nah selain dari itu Bisa menjaga keseimbangan kadar gula Menjaga kesehatan jantung Mencegah penyakit otak Membantu mengendalikan berat badan Terus Boster asasi alami Mempercanti kulit Mengetasi masalah rambut Dan meningkatkan libido Karena seiring bertambahnya usia Terkadang hasrat kita Untuk bercinta itu menurun ya bun Apalagi tidak punya uang Sehingga akan menimbulkan masalah Di rumah tangga kita Mungkin kadang suami Bikin cek cok Ini dan itu Nah semoga saja Tips saya ini Bermanfaat Bagi para bunda-bunda yang cantik di rumah Terutama Yang Usianya Sudah seperti saya Saya usia saya sekarang Mau 45 tahun Saya mempunyai putri kembar Sudah 2 tahun 5 bulan Nah caranya Menkonsumsi ini Seperti ini ya bun Ambil sedikit Biji penugrik ini Nah seperti ini Kemudian direndam sama air Seharian penuh Kalau misalkan Bunda yang cantik di rumah Ingin minumnya pagi Jadi direndamnya Ya kira-kira malam lah Mau tidur gitu ya Kalau mau tidur gitu Kalau misalkan Pagi saya Biasa minumnya pagi bun Jadi Malam bikinnya gitu Nah setelah direndam seharian Akan seperti ini Terus Kita saring Udah disaring Kita bisa minum Cuman ini te Aduh gak enak Namanya juga obat Ya bun ya Kalau di saudima Namanya Namanya Teh ini Helba Gitu Nah Kalau misalkan Ingin enak Sedikit enak Bisa dicampurin madu Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax